Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Gimana kabarnya? Saya set kan? Jadi sesuai dengan gambar di bawah ini Dan sesuai dengan judul Sesuai dengan... Ya judul maksudnya Aku bakal nge-review lagi Mie Tapi mie ini beda Kalian lihat sendiri Seribu Karena bener-bener mie ini seribuan Harganya Mungkin kalian berpikir mie yang seribuan itu Cuma mie gelas Karena dulu itu mie yang paling murah kabarnya Hanya mie gelas Karena itu harganya seribuan Tapi ternyata Aku sedikit cerita ya Aku lagi jalan-jalan nih ke Borma Dan aku tuh ngeliat berbagai macam mie Dari yang lain yang banyak gitu pokoknya ya Dan ini aku terkaget Karena mie ini cuma seribu rupiah Gak hanya tulisan depannya seribu Memang diharganya pun seribu Oh my god Bener-bener murah banget Mungkin kalian mikirnya ini murah karena sedikit Tapi ini bener-bener gak sedikit Ini tuh bener-bener sama kayak mie biasa Hanya ukurnya mungkin agak lebih kecil dikit Tapi bener-bener ini bisa buat kenyang Menurut aku segini Mungkin kalau mie gelas Menurut aku itu gak terlalu buat kenyang Karena kan di gelas Dan itu sedikit Tapi kalau ini Ya kali kita masukin ini di gelas Wanginya di gelas Pasti dipiring dong Kalau gak dimangkok Makanya aku mau cobain Nge-review mie ini Cuma yang aku belinya kemarin tuh ada 10 gitu Dan udah aku makan 4 Karena aku doyan mie juga Karena enaknya ini tuh gak terlalu banyak juga Jadinya bisa makan 2 Satu tuh gak lebih Dan gak kurang juga Tapi aku kayak lapar Jadi makannya banyak kemarin Jadi sekarang aku punya berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aku punya 6 Jadi mie sedap seribuan ini tuh Ada 3 rasa Tuh 3 rasa Ini 3 rasa Yang pertama yang merah ini Mie goreng Mie goreng ini Yang kedua Rasa soto mie Rasa soto mie Yang ketiga warna oranye ini Rasa ayam bawang Ayam bawang Ya ampun Ini bener-bener seribu Menurut aku Kenapa sih aku milihnya Nge-review mie yang harganya seribuan Mungkin buat kalian Anak kosan Yang Akhir-akhir bulan Selalu makan mie Mungkin ini Membantu kalian Untuk bisa lebih irit Dalam Masalah keuangan Karena harganya seribu Dibanding mie yang biasa Itu kan tiga ribuan Tiga kali lipat Dari harga mie ini Karena segini tuh Bisa bikin kenyang juga tau Bisa bikin kenyang Kalau gak percaya Aku Kasih liat ya Ukuran mie-mienya Segini Aduh Ukuran mie-mienya tuh Lumayan Tuh Ya kan Kayak mie-mienya Biasa kan Cuma agak kayak tipis doang Tuh Ini dan ini ada bumbunya Nah bumbunya cuma dua Gini doang Tapi kayak ngung Nggak ada bumbu pedasnya deh Nggak ada bumbu pedasnya Makanya sekarang aku mau cobain Masak Tiga-tiga ini Kalian harus Tunggu Ya harus tunggu dong Tungguin aja ya Bentar aku masak Karena masaknya tuh Kayak masak biasa Mie Jadi gak usah divideoin Bikin lama Tunggu bentar ya Jadi mie-mienya udah jadi Yang kanan ini Mie yang hijau Eh kebalik Soto mie Soto Yang ini tuh Apa nih Yang bawang Kemudian ini Yang mie goreng Kita akan ketuker Karena di depannya Ada mie-nya Jadi aman Aku nge-reviewnya Nggak akan ketuker Dan aku tunjukin dulu Keadaannya Keadaannya Nah ini Mie gorengnya Tuh Porsinya segini Seperti porsi mie goreng biasa Yang ini ya Ukuran mie-nya memang agak kecil Tuh Ini ya Terus kecapnya ini Segini Pas Nggak kurang Nggak kelebihan Dan ini seribu Seribu Buat kalian anak kos Yang kelaparan Malam-malam Segini Seribu 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 Daripada beli di luar Bisa 5.000 7.000 Mending kalian goreng sendiri Di rumah Dengan mie ini Yang seribuan Kemudian ini Yang rasa ayam bawangnya Uh Masih kebul Kayak inilah Kuah ya Seperti biasa Porsinya sama Satu porsi Dan ini yang rasa Soto mie-nya Aduh Nggak bisa aku gituin Karena ini Kuah Sekarang aku cobain Tiga-tiganya Oke Maka ini enak atau enggak Pertama aku mau nyobain Kuahnya dulu Ini yang Rasa soto mie Soto mie ya Kuahnya tuh ada Warna kuning-kuningnya gitu Mungkin karena Ini soto kali Ini kayak ada kunyit-kunyitnya gitu Entah lah Hmm Bener-bener rasa soto Hmm Sekarang Aku cobain yang Rasa ayam bawang Mungkin ayam bawang Semua orang Kata-kata udah tau ya Enak banget Sumpah Tapi yuk Menurut aku Dari yang kuah ini Lebih enak rasa soto Mungkin karena ayam bawang ini Udah familiar rasanya Jadi kayak udah sering aku cobain gitu Kalau soto kan aku gak terlalu sering juga makan soto Ini bener-bener enak banget Kuahnya pun bisa banyak Karena Bumbunya pun banyak Gitu loh Jadi gak kekurangan rasa disini Jadi buat kalian yang mau campur nasi Misalkan Dicampur nasi lagi Ini Pas banget Karena kuahnya banyak Gitu Karena aku cobain yang mie gorengnya dulu ya Mie gorengnya Uh Kayak gini Oke Menggoreng ya Mulut aku Kita gimana Menurut aku ya Mie gorengnya itu Kurang asin Mungkin karena aku Jadi lidah aku tuh lidah asin Jadi aku suka banget Doyan banget Makanan-makanan yang asin Mungkin karena lidah aku asin Jadi aku bilang ini kurang asin Kalau untuk rasa mie gorengnya Mie indomie Ini kalah sih Menurut aku Karena indomie Masih tetep enak rasanya Tapi dibandingin harganya Lumayan lah Ini menang Kalau untuk Anak-anak kosan Tapi bener sih Kalau ini Kurang sih Menurut aku Jadi Rasanya kurang dapet Jadi kalau misalnya Mie goreng ini Dicampur nasi Gak cocok deh Karena Rasanya tuh kurang keluar Gimana sih Gak asin Jadi kayak cuma makan Mie campur kecap Ditambah Sedikit garam Gitu lah Mungkin kalau mie sedap yang lain Indomie goreng yang lain Keluar gitu Rasanya Karena bumbunya banyak Mungkin ya karena bumbunya sedikit Tapi tadi Bumbunya pas Ya mungkin Ngeraciknya Lah Mereka kurang pandai Atau gimana Jadi ini Belum menang sih Ketimbang mie Yang Indomie goreng biasa Ini masih kalah Masih kalah Karena aku mencobain yang Ayam bawang Enak banget sih Ini aja Ini aja Ini juara Tapi kalau untuk Tekstur mie nya Semua sama Bener-bener Ukurannya Sama Porsinya sama Ukuran mie nya juga sama Ini kecil-kecil gitu loh Ini lebih kecil daripada Ukuran mie yang biasa Dan mie itu lebih Mie ini itu lebih kenyal Menurut aku lebih kenyal sih Kalau teksturnya Tekstur mie nya Lebih juara Mie Indomie yang biasa Teksturnya Tapi kalau untuk kuah Ini gak kalah Bener-bener gak kalah Hampir sama Kayak enaknya Indomie-Indomie yang biasa Kalau ini Kuahnya masih top Kalau ini Tadi udah aku review Ini Gak menang sih Untuk mie nya Gak menang Bumbunya gak menang Dibanding mie yang biasa Jadi yang mie gorengnya Jangan sih menurut aku Kurang Tapi kalau ini Dua ini masih lumayan juara Karena dibantu oleh Kuahnya yang enak Jadi kalau yang dua ini Mau campur nasi pun Cocok Gitu Sekarang aku Mau cobain Mie yang Soto Karena soto memang kuning kan Jadi kuahnya pun kuning Ini menurut aku paling Juara Rasa sotonya Dapet banget Memen dapet banget Kalau untuk mie nya Semua sama Teksturnya semua mie sama Yang bedain tuh Bumbunya Bumbunya yang bedain ya Jadi semuanya Soto paling enak Jadi buat kalian Anak-anak kos Anak-anak kuliahan Yang mungkin mau irit Ini tuh harganya Tiga kali lebih murah Daripada mie biasanya Jadi lebih baik kalian Beralih ke Mie seribu Jadi kesimpulannya itu Mie yang enaknya tuh Mie rebus Mie rebus yang Kedua ini Nah ini enak Rasanya tuh bisa Hampir setara Sama mie Mie yang biasa Mie indomie Mie sedap Ini hampir sama rasanya Tapi kalau mie gorengnya Enggak ya Gitu Dan kenapa Aku nge-review ini Karena temen-temen aku Juga banyak yang kuliah Yang mungkin nantinya Pasti ngekos Lebih baik kalian Kalau misalkan kalian Makan mie yang Indomie Mie sedap Itu kan harganya Tiga ribuan ya Berarti Tiga kali lebih mahal Dong daripada ini Jadi ini Bisa tiga kali Makan Daripada kalian Beli yang mie sedap itu Cuma satu kali makan Lebih baik kalian Beralih ke ini Karena porsinya pas Menurut aku Jadi ya cocok Bisa campur nasi juga Kan Gitu Lebih baik kalian punya tabungan yang banyak Daripada kalian Menghambur-hamburkan uang Tapi Melalui video ini Bukannya aku nganjurin buat kalian Untuk makan mie tiap hari Maksudnya Makan mie sewajarnya Kayak seminggu Dua minggu sekali Kalau kalian makan mie yang lain Yang kandungannya sebenarnya sama Gitu Tapi harganya beda Nah Gitu Lebih baik kalian Cari yang lebih murah Gitu Karena Mie yang kayak gini sama Gitu Pengawetnya sama Rasanya cuma beda-beda tipis Gitu Dan ujung-ujungnya juga masuk ke perut Kan Lebih baik kalian carinya yang lebih Murah Terkesuali kalau kalian yang suka jaga kesehatan Bisa pakai mie mie yang sehat Yang Dari sayur-sayuran Kalau enggak buat sendiri mie-nya Kan banyak sekarang Cara buat mie sendiri Gitu Tapi kalau misalnya mau yang instant-instant Mudah Murah Yang mie seribu ini Gitu Ya seran aku yang mie ini Tapi jangan terlalu sering makan mie juga ya Karena itu gak sehat Gak baik Nah Buat kalian yang merasa terbantu Melalui review mie ini Jangan lupa kalian untuk like, comment, and subscribe Pelayan channel aku terus berkembang Dan jangan lupa juga untuk komentar di kolom komentar Ya pastinya di kolom komentar sih Untuk aku nge-review Makanan apa lagi Barang-barang apa lagi Kosmetik apa lagi Gitu Untuk aku buat konten apa lagi Yang baru kalian komentar di bawah Makasih guys See you on God bless you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.